Poligami Poligami merupakan hal yang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Masih banyak pro dan kontra mengenai poligami. Terlepas dari hal tersebut, nyatanya pengajuan permohonan izin poligami di pengedilan agama Surabaya meningkat dari tahun ke tahun. Pengajuan perkara poligami pada pengadilan agama Surabaya selama satu tahun di tahun 2021 sebanyak 13 perkara. Kalau dihitung sampai bulan Juninya saja, di bulan Juni tahun 2021 itu baru 6 perkara. Tapi kalau sekarang sudah 13 perkara di bulan Juni 2022. Mulai Januari sampai Juni itu sudah 13 perkara. Kalau dari sisi alasannya, bukan penyebabnya ya, alasan kenapa mereka harus berpoligami itu macam-macam. Di antaranya juga ada persyaratan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1, ayat 2 terpenuhi antara lain karena istri memang sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian ada juga faktor yang lain ya, ini karena kondisi istri yang jauh dari suami yang tidak mungkin bisa melayani istrinya yang kemudian suami harus kawin lagi. Juga ada lagi alasan yang lain karena istri terlalu sibuk tidak bisa ngurus suami lagi sehingga suami diperbolehkan untuk kawin lagi oleh istrinya yang akhirnya mengajukan permohonan poligami ke pengadilan agama Surabaya. Itu yang faktor yang paling dominan di situ. Ada tiga hal itu tadi. Syarat itu ada tertuang dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 1 dan 174. Ada yang syarat kumulatif, ada yang syarat fakultatif. Syarat kumulatifnya antara lain yaitu istri tidak, istri yang syarat kumulatif itu suami harus berlaku adil, suami harus bisa menjamin kebutuhan istri dan istri-istrinya. Kemudian yang syarat fakultatif diantaran ya misalnya istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak mendapatkan keturunan, itu juga syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan poligami. Kalau pengajuannya ya di pengadilan agama di mana para pihak bertempat tinggal. Yang bisa mengajukan poligami adalah suami yang mempunyai persyaratan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang tadi, baik persyaratan yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 maupun pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Yang sepanjang bisa terpenuhi syarat itu bisa mengajukan poligami dan nanti dikabulkan apa tidak tergantung dari pengadilan bagaimana dia nanti memeriksa perkara itu. Oke?